Selamat pagi, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan saya satu, siapa yang gak punya bisku? Siapa yang gak punya ini? Adik gini gak punya gitu Siapa yang bukan guru? Aduh Ini, karena ini salah satu yang kita akan dalam waktu 4 bulan Banyak hal yang akan kita diskusikan Tapi online dan yang bukan guru Anda harus attest pada salah satu teman Anda yang punya sekolah Atau Anda dari sekolah Ya, karena disitu bahagia daripada satu proses Satu itu Jadi, saya cuma ingin ya Jadi Kenapa saya bilang tech entrepreneur, kenapa? Kalau tech entrepreneur itu, saya, orang saya pentapa Saya dosen IGP Kemudian diibugasi sekarang di Asia Tenggara Dan Anda adalah salah satu model hasil dari pada pengembangan Model yang kita kembangkan Mungkin Anda pernah dapat informasi tentang MOUC Masih open online course Dimana seorang dosen di Amerika Mulitnya 150 ribu Dalam 6 bulan Dan yang lulus 30 ribu Dari 146 bagian Mana yang saya ingin tanya Siapa yang guru gitu ya Bagian Karena Trend yang akan datang Seorang guru Anda masih terimakas Indramayu bisa ngajar orang Cerebon Orang Bandung Orang Cimai Karena kontennya Sudah Kontennya berubah disibuk Dan sebagainya Nanti mungkin Anda sebagai spin-off-nya sudah belajar Aturan di Indonesia Anda menyakum Karena bikin bubuk Ntar Dalam semataan ini kita bisa siapkan Anda terima Ada satu Indramayu Satu Majaleka Satu Cerebon Satu lagi Cimai Satu lagi Ciamis gitu deh Coba Ciamis Ciamis tak mau hawas Saya boleh juga Kalau ini Saya punya teman dari Perancis Saya dari mana Perancis Pastinya mana Kepatuan Ciamis ini Dia tak doain ke Perancis Nah Balik ke sana Hal itu bisa kita lakukan Dengan pola-pola membelajarannya Agak berbeda Karena Kepanjangan saya lihat di sini kan IT, otomotif, Akutuan Pemputer dan sebagainya Hal satu yang saya tunjukkan Anda Itu pada aku Paca satu aja Dan itu satu aja Tentang pembangunan Disibuk Sekali itu Sekali kita lagi Ingatkan Sekarang buatan kepadanya Terlalu guru-guru Ini Nah ini Jadi Buku ini Ini Kisah Seseorang Yang satu orangnya Di sini Selama setahun Dia di TV Kemudian Dia mau jadi apa Dia selama setahun Ini 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 Nomornya Nanti Salah satu di antara kalian Kelas kalian ada Anak ini Yang tak ada Jadi mentor saya Saya dibantu oleh Kira-kira 70 lompok Anak yang kelas Saya berdukuju Dan Tugasnya 10 Selama 4 bulan Tapi Ada beberapa yang Nanti Mungkin Dekat Dekat Nanti Ini adalah Salah satu Bentuk karya Anda Di akhir Ada kan Kita minta Outbound Di depan Jadi Satu Dalam satu Kelompok Segala macamnya Kita bermain game Merubah mindset Bahwa Gak boleh malu Gak boleh malas Dan Melakukan sesuatu yang Tidak mungkin Menjadi mungkin Di dunia ini Ada tiga hal yang Tidak mungkin Tau kan Satu Melawan rumah satu Tuhan Pasti enggak kan Kita pasti mati Kita pasti tua Kita Itu Kita bisa dilawan Kedua Memangkan kepala Sendiri Yang ketiga Selera Kita Mas ini Baginya Gari-gari Aku bilang Bagus Tapi Mas ini Gari-gari Sampai 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 Yang Mungkin Jadi Ada Kemungkinan Kemungkinan Kembali Gak Menit Jadi Jadi Kepanya Ini Yang Yang Aku Coba Kembangkan Saya Bikin Anda Nantinya Oh Biar Bukuk Gak Gini Ini bagian Dari proses Digibook Yang Sampai Ini Dream Ini Kembali D3 D4 D3 D4 D3 D4 Anda Anda Semuanya Yang D4 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 D5 D4 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 kelihatan bukunya ini, ini buku ini karangan tiga orang, ini karangan dua orang, saya sama Rayek tapi karangnya adalah tiga empat orang, mas ini dari Indramayu, mas itu dari si Amis, mas ini dari Cerebon, satu lagi dari si Mai tentang otomotif, tentang IT, bahkan Android, tentang apa, yang dipakai tulis sistemnya contohnya ini, ini sekarang saya ajikan, nah seberapa jauh anda mau berubah, ini satu contoh entry seberapa jauh yang kita bisa lihat contohnya kita kemarin untuk Asia Tenggara, kemarin kita latihan untuk 200 sekolah, kita latihan ujian bersama karena ujian nasionalnya di blok rata-rata 1,5, 0,5, 1,25 ujian nasional aslinya, karena ada ujian sekolah, lulus ujian sekolahnya kalau anda bisa ngasih sebelas, ujian sebelas tau sehingga saya inginnya 6 kan, ini kenyataannya begitu, kita dari Indiknas, ini bisa untuk membantu 200 sekolah yang negeri suasana, begitu ujian matematiknya diinlet nasionalnya 0,25, 50, kalau 0,25 itu hanya 2 dari 40 sekolah, itu bisa jadi apa di selama 3 tahun? nah ini yang sedang kita berbagi terus-terus, 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 terus-terus ya kan jadi nah, segini latihan bersama, dimana kelompoknya ini yang diketulakan, ada pilotnya dan sebagainya ini cara kita mengenai, berikan informasi kepada sekolah-sekolah untuk umpan ini ya jadi, produk-produk ini yang salah satu yang nanti harapan kita anda juga bisa mengkombinasi dan mengembangkan, bergantung daripada kegiatan anda sendiri ini ya, terus, kalau kita lihat balik lagi ke sini jadi, sebetulnya, seberapa jauh, kita juga bisa kita kembangkan per model teknologi dan kreativitas saya, kalau masih ini, jualan beras, boleh, tapi bukan ekno perenal saya jualan sapi, boleh, jualan nampak, tapi jualan sapi saya inginnya, yang dalam pembelajaran ini, ekno perenal itu adalah jualan dengan bidang-bidang anda, dimana ada jualan nisnya, jualan peluangnya untuk anda mendapatkan delta, delta pengembangan karir dierta, yang berpikir, part of box yang konsekuensinya anda mendapatkan jumlah tambahan ukurannya cuma dua, dari mata pelajaran ini satu, anda menghasilkan satu proposal yang berubah sekolah atau kelas ini jadi berbeda ataukah anda, dari pengalaman anda, ilmu anda bisa memasarkan, sembahkan, anda mendapatkan kegiatan yang berbeda tambahan dari itu, itu aja, ukurannya cuma dua aja jadi, nilai kalau anda punya nilai A tugasnya selesaiin semuanya dan ada rupiah selama 4 bulan kalau nilai B ya, itu tadi yang pemikiran beda dan sebagainya kalau ingin tidak lurus dua tugas, gak usahin dua tugas itu kontraannya B jadi anda punya 10 tugas tapi, itu juga gak dimasukin ya sudah, T terus besar juga lagi atau, terus lah, jadi nanti di sini ya nah, saya pakai pola yang begini mas teori praktek dan lupiah teori kompetensi dan lupiah karena ini kebanyakan 2 SRK kebanyakan keadaan dengan teknologi seberapa jauh itu bisa kita terapkan sejak ini saya mengembangkan pola baru dimana anak-anak D1 yang baik yang DDC maupun DDC itu sejak hari pertama minggu pertama, dia udah kenal apa, mau kemana dia dan kira-kira dia bisa menghasilkan produk apa, dan uangnya berapa di awalnya kalau kan kita ngalir aja, setelah itu setelah saya dapat jasa setelah kesanan hari jadi kerja yang kelas yang kebanyakan aku ingin, kita ingin 50% kalau bisa dia menjadi gerakan atau tuan atas dirinya sendiri ini salah satunya kalau anda masuk ke kilihan ini anda harus punya pikiran beda anda mampur, hukumnya wajib kaya, relatif ya karena kaya itu saya punya 2 mobil, masih juga miskin tapi, seorang punya satu jauh kaya, jadi relatif mampur itu kalau orang jukunya sekarang pas, pasan pas mau beli ini ada mau pas beli itu ada tapi satu hari enggak boleh yang saya minta jangan pas mau punya suami kedua atau si kedua enggak boleh pasan, pasan itu enggak boleh jadi, nah pandai, anda harus pandai dan cerit cerit itu tiap orang beda tapi anda harus berpikir beda untuk mengumumannya dan namun itu adalah satu hal yang biasa kalau pada nomade dan cerit dan konsep bagi lukis ini ya kalau anda kerajaan atau kemudian anda miskin miskin ilmu miskin teman, miskin ini salah satunya sendiri karena di dalam polanya ini mindset yang kita lupa ini ya nah terus lebih-lebih yang kita pakai yang satu semester karena saya selalu pakai saya melakukan satu pengembangan satu tahun di TV dua tahun, tiga, empat untuk yang animasi dan sebagainya tidak ada satu semester tapi yang ada satu polanya kita kembangan dengan SBM sebelumnya D3 kuliahnya cuma dua bulan semua ini gari-gari kemudian masukin kelas Edmodo kekir 12 dia harus menghasilkan 19 juta dalam setahun kemudian D baru nilai tugas akhirnya B kalau di bawah itu C kalau dua kali itu A dia jalanan bisnis tapi buat enam orang tiap dua minggu sekali masuk blog dan sebagainya dan sebagainya dan anda hukumnya wajibnya blog nah karena semua laporannya ada di situ yang tinggal di link karena itu pada virtual pasti yang kita pakai karena kita cuma empat kali pertemuan tata buka kayak gini ya yang lain itu virtual dan dengan tugas-tugas virtual itu adalah lakukan sesuatu foto, film, upload foto, film, upload foto, film, upload sehingga saya bisa saya bisa periksa di Singapore saya bisa di ke Jerman saya bisa periksa kasih komentar atau saya ke mana dari Hanoi saya bisa kasih komentar beberapa kawan gitu kan ini yang ini yang perlu kita biar seberapa jauh kalau mau tahu ini bisa kita kembangkan dengan TV untuk di satu, di dua, di tiga, di empat tapi kita masih diskusi di satu misalkan anak itu punya upset lima juta di dua boleh masuk di dua target onsetnya 25 boleh masuk di tiga target onsetnya 25 karena kita pijat kita kan bukaan-bukaan ini yang 4 tahun jadi bukan tetap tapi sekolah bayar ganti bayar Anda di dalam ruas ini ada dua kelompok kalau saya boleh bilang tapi pilihan di mana-mana kelompok di atau kelompok men lompok diatur atau mengatur nah pendapatnya terserah diatur adalah orang yang jam 7 sampai jam 5 kerja gajinya jelas sininya jelas nggak punya nggak bisa beli mobil nah begitu terlalu berlari berapa WNN 2.5.000 4.5.000 10.5.000 kalau mengatur Anda miskin sehari bahagian atau ada bayar tapi Anda potensi untuk ini mobil paling gampang ya mobil rumah sebagainya silakan ini lalu ini profil Anda ini profil lulusan yang alangkah baiknya 10% dari Anda di sini punya CV punya kelompok yang bisa menghasilkan pekerjaan dosen dapat penelitian dapat tugas dapat pekerjaan bagus lalu dua pemacam sisanya Anda bisa mati dua pengetahuan Anda bikin web bikin ini bikin itu di Venda dan sebagainya dapat tugasan lagi dapat gaji tambahan boleh banyak nah pendapatan pribadi dan keluarga karena IT pasarnya dunia masuk web sekarang kita lagi mengembangkan lomba Android nanti salah satu salah satu ada yang salah satu tugasnya dari kelas anak-anak di sekolah Android untuk lomba pada bulan Mei penilaiannya kita cuma buat aplikasi kaitannya dengan bahasa atau apapun juga nanti kita sebutin dan ditaruh di Google Play siapa yang di download paling banyak dalam waktu sebulan dia yang menang bukan desainnya bagus bukan hanya bagus tapi asas manfaatnya dia akan menang di dalam perlopangannya ini pasir income dan sebagainya jadi nanti anda gak ada yang marah punya toko online gak ada yang marah bahwa anda aliasi dengan siapa punya izin kedua saya selalu di dalam pulih saya di SBR itu ada izin satu izin dua izin tiga kalau ada guru izinnya ke nol ke nol itu adalah yang sudah kerjaan kita sehari-hari tiga jika merintang itu izin ke nol anda tidur aja kerja dua belak jam atau dua belak jam pasti dapat uang kan itu yang anda dalam hal ini kelompok yang diukur oleh siapapun juga di pemerintah saya juga di pemerintah tapi saya manfaatnya waktu sisanya saya untuk menjadi sesuatu yang baru izin satu anda harapan saya mempunyai sesuatu yang anda suka dan anda bisa kembangkan anda promosikan atau anda jual izin ke uangan satu izin ke uangan kedua bikin polko kecil bisnis apapun juga yang akan memengaruhi networking bit engine ketiga anda kembangkan market kalau bahasa kalau bahasa jual timpon ini ada belakang bahasa maklak bahasa itu sales memasarkan produk orang lain teman-teman anda di lingkungan anda sehingga anda mendapatkan data anda di dalam proses ini tidak ada istilahnya ibu pak ibu sungkan tidak ada yang penting sopan senyum sampah awal 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 lu apa itu ini harus berarti jangan diem diem kalau anda sudah masuk kelas ini anda harus tanda ini beberapa yang pemasan perbaru ini masalah pertensi dasar tapi yang dia tadi saya bertanya saya kan email, Facebook, Twitter saya nggak punya Twitter, harus punya Twitter ada Twitter itu ada satu, itu marketingnya coklat ada masuk kemana pun juga, asalnya halnya macam-macam Skype siapa yang nggak bisa Skype? siapa yang nggak bisa Skype? bisa ya? kalau ini kan antar kota, antar daerah ini adalah komunikasi paling kurang kita semua mematahkan semua teknologi untuk menjangkau sebanyak mungkin seluas mungkin dengan yang terkurang yang kedua adalah Google Plus yang bisa punya 10 orang orang dan sebagainya kalau BBB itu bisa 40-60 tapi bandingnya ada satu titik yang besar ya itu bisa kita bikin workshop bersama dan sebagainya jadi nanti kita bisa bikin seminar bersama saya bikin seminar antar negara, di 20 negara kita pakai, pakai BBB itu open source kita pakai open source semua tidak pakai yang dan kita juga pengembangan buat anda yang ingin menjadi pengusaha atau pengusaha nantinya saya cuma minta anda bersama kita juga di kering karena itu nanti ada flituasi yang akan diamati kita diamati lama 4 bulan ini misalkan dan ini bagian daripada proses kalau anda saat bisnis anda berkembang anda datang saya ingin modal tambahan dari bank cash flow saya itu salah satu yang kita siapkan bagi mereka yang mau tapi yang mau jadi kelompok mer jadi kalau anda sudah nyaman dengan B dan bagian M nah beberapa pembelajaran saya bisa lihat di sini saya mungkin di YouTube kalau anda masuk YouTube sebagai referensi aja itu kalau anda masuk YouTube Gatok Hamil 2011 ini ya itu itu ada beberapa film yang yang satu 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 dua tiga sebagainya sebagai referensi anda untuk apa yang perlu dilihat jadi kasus progresi sinergi dengan sistem lain sinergi seperti ini untuk pengembangan semua yang anda datang dan komunikasi dalam pemasaran dan sebagainya ini salah satu olah-olah yang maturus kita kembangkan kalau anda sudah ada cash flow sederhana karena apa pun segera itu ada kalau anda menjadi pengusaha itu Rupiah sesen itu tidak betul kalau anda tidak terlihat begitu sebaiknya jangan jadi pengusaha karena kita tidak bisa mengeluasi tanpa angka itu ini yang penting jadi kalau anda ya sudah lah saya tiap bulan saya sudah selesai sekian ya sudah tapi begitu anda masuk dalam dunia bisnis dunia entrepreneur teknogrener ini hukumnya wajib bahwa pengeluaran anda anda harus itu nah tiap bulan bisa dia melalui ini efisien dah ya ini bisa kita kurangin lagi tidak karena pengusaha itu adalah bentuk efisiensi yang terus-menerus yang dilakukan pada setiap bulan gitu anda pernah terbayang siapa yang terbayang terbayang tiap bangun tiap bangun bayar bunga seratus ribu ada bangun tidur gitu ya dari misalnya bayar bunga seratus ribu atau gini saya tiap bulan harus bayar bunga 300 ribu berhari 10 ribu berhari siapa yang punya hutang di bank atau pinjaman di bank tapi bayar begitu anda boleh tiap pagi masih bayar 10 ribu atau 50 ribu ada kan banyak banyak sekarang banyaknya itu per bulan saya boleh tanya kira-kira berapa bunga yang ada sekolah 1 juta 2 juta kurang lebih 2 juta kalau kita bagi 30 60 ribu kan 60 ribu berhari masih kecil mas saya pernah setiap bangun pagi saya bayar bunganya saja 1 juta 1 juta 1 juta tapi ya tidur tidur aja gitu ya oh ya betulnya ada yang dikirim ya sistem yang dikirim waktu itu kebetulan tahun berapa sebelum saya masuk ke jahil tahun bulan lima dan pak pun christmas saya dalam satu tahun punya proyek hampir sekitar 5 ribu harga 1 dolar 2.500 pinjaman saya sekitar 800 juta itu bang ngitungnya pak bapak bayarnya 30 juta 2 bulan banyak itu kan setahun oleh Fatih Tidun saya bayar 1 juta 1 juta 1 juta ini adalah satu risiko apapun juga risiko harus diaklir kita berani ambil satu risiko yang bisa dihitung pengembalian kalau tadi kata-kata guru kan punya pinjaman tempat-tempat tempat-tempat ya 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 kalau ibu berani ada income tambahan yang atau 2 juta per bulan ada income tambahan satu juga biwa yang ada sekarang supaya saya jadi ringan itu yang harus kau bikin makanya pembelajaran teknobroner itu salah satunya ini tadi pasif income kita kan lihat apa-apa saja yang tergantung pada saat tadi ini yang tidak ada kejadian bisnis tidak mudah itu artinya dibanding yang terlalu teknobroner dari buku kemudian jurus kepepet kebawah kepepet jaya orang kepepet biasanya ide yang muncul bikin anda agak kepepet terus sehingga muncul hal yang balik tapi sempat tapi orang-orang tidak ada itu itu harus banyak hati ya kondisi anda buat kondisi di mana anda harus melakukan sesuatu dalam dan berpikir sesuatu karena orang kepepet biasanya ide-nya banyak muncul ini tapi yang orang kiasi apa ya sudah masuk jam 7 jam 8 pulang di rumah ada burung ada ayam ada apa ada anjing ada istri dan sebagainya yang punya istri yang hujan belum pacar nah ini berapa jauh ini bisa kita kembangin gitu ya yang lain ada beberapa buku kita bisa lihat ini karya anak-anak IPB ini karya anak-anak IPB saya ingin ada juga punya karya ini ini anak SMA salah satunya salah satunya oke menaruh di satunya aku saya punya faktor banyak salah satu semua jalan mahasiswa IPB yang pernah ini ada yang tempat ada yang ini yang ini salah satu karya dia terus ada karya yang setahun setahun itu jadi apa nah nanti kita akan kita lihat seberapa jauh ini ya dan dia udah mengalami satu proses 125 anak rontok 50 yang jadi 25 mana satu aja satu aja satu yang yang di satu yang ini ini contohan produk ini kamu namanya saya 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 ini guru-guru ini guru-guru gak ada cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Tulisai Desaku Animasi, SMK Negeri Dua Cimahi Untuk teknopainer kemarin sih, saya bergeraknya di bidang biasa animasi Kebetulan saya juga salah satu orang kota komunitas dari Cimahi Creative Association Jadi disana saya freelance lah Untuk kemarin sih, proyeknya saya dapat dua proyek Proyek pertama itu pembuatan animasi orang hutan Untuk pitching sih, animasinya nanti bakal ditayangkan di luar Cuman dimananya saya enggak tahu bagaimana Kebetulan kemarin saya bikin sekitar 3 episode Totalnya itu 24 menit Dan satu episode-nya itu dihargai sekitar 1 juta Dan itu enggak pembuatan dari awal sampai akhir Cuman saya jadi di satu bagiannya aja, bagian yang ingatnya, menggerakannya aja Nah, untuk proyek yang kedua itu saya Ini, masih freelance juga Di ini, ada animasi mungkin gua belokar Nanti bisa searching di Youtube Ada The Adventure of Panara Nah, kalau ini, jujur lebih menantang lagi sih Soalnya dari detail karakternya, kayak misalnya Rambutnya atau kainnya itu digerakkan semua gitu Jadi, apa ya, bikinnya tinggal kesulitanya lebih tinggi Dan pendapatannya juga lebih tinggi juga Nah, kalau yang ini sih Saya berdua sama teman daya juga Jadi, untuk yang Panara ini Saya dihargainya bukan per episode, tapi per menit Kebetulan, kemarin tim saya itu dapat sekitar 10 menit Dan 1 menit itu dihargai sekitar 1 juta 500 Dan, ya sih, untuk episode pertama ini Yang dari Venture of Panara ini Rencananya sih mau target ini dulu Jadi, kayaknya denger dari pembuatnya Video ceritanya, Pak Hadi cipta di Mechanic Motion video itu Jadi, dia tuh rencananya ingin Apa ya, survei pasar dulu katanya Jadi, dia di Youtube dulu Jadi, nanti mungkin kalau misalnya berespon bagus dari masyarakat Nanti bakal kain dengan kain visi masyarakat Jadi, jadi contoh Ini semua mentor mentor saya Mentornya anak muda Lebih muda dari anda Jadi, disini saya pakai istilah kompetensi Orang kompetensi Dan, dia udah mengalami video dulu dan sebagainya Kita sharing Jadi, bukannya mana-mana data Anda bisa lihat Satu menit, satu seneng juta lagi yang beruntung Tapi, ada juga yang satu bulan 200 ribu Ada juga sebenarnya Nah, tapi, anda tahu Ini moren semua Moren SMK Ada SMA? SMA? Ada SMA? SMA SMA juga SMA juga SMA juga Nah, ini moren semua Yang dia Ilmunya Mencari hal yang baru Dan dia jual yang baru Aku pengen anda sih jadi manager Manager boleh-boleh Yang ada di tempatmu sana Yang anda bisa kembangkan Sehingga yang tadi itu tadi Income-nya Sebenarnya 1,5 juta Yang anda burunya Harusnya ya 15 juta dong Harusnya Pengennya Ayo kita menuju ke sana Harus ada rakyatnya Tapi, akan lari dulu timnya Pergilator saya Di sini nanti ada pakur Pakur wakil saya Yang kaitannya Jadi, kelas itu saya bagi Tujuh ya? Tujuh kelas ya? Jadi, ada kelas yang sudah dibagi sama Di situ A, B, C, D Kelas A boleh naju Siapa kelas A? D A itu siapa saja? A Ini Cepriantra kan? Mentornya Mentornya ini A yang masuk sini ya? A Jadi ini Kelas A yang mentornya ini Masih muda Lebih muda dari anda Kalau anda punya anak gadis Boleh tanya Saya juga punya pacar Jadi Udah Ya, ini ini pas A ya? Pas B Pas B siapa? Ini bintang Bintang dia Seni rupai TV Terus Satunya Terus Siapa pas B? Ayo Nanti Nanti Pas Pas Coq pas Iman Nah Iman Nanti pas Hati Gini Nah setelah saya jelasin ini Istirahat Makan siang Kemudian balik lagi Masuk kelas-kelasnya masing-masing Ya, gitu ya Ini Iman, ini yang pasti, lihat wajahnya, kamu masih buka dong? Iya, pasti. Pasti? Pasti siapa? Tosri Toh. Tosri Toh. Nah, ini pasti ya. Nah, ini Tosri Toh orang Padang, tapi sudahnya kayak orang Jawa. Tidak bisa. Jadi, kalau di depaknya, saya merupai DB, yang dia juga jadi tim. Dia juga ada beberapa tim, yang pun begitu lebih tangi, jadi dia di atasnya. Ini kelas, apa dia? Iya. Pasti siapa? Pasti siapa tadi? Akutansi. Akutansi komputer. Di luar. Di luar semua ya? Siapa? Akutansi komputer? Nah, itu dia. Gini-gini. Nanti aku lihat di situ ya. Ini Ridho dari, Aurido dari Bapak Mok. Selamat datang, Pak Mok. Waiberanatu. Halo. Perkenalkan nama saya, Maulang Aurido. Saya lulusan dari SMKB TSK2, dan memanjutkan dari program Diploma 1, GTP, bekerja sama dengan GMLX. Untuk teknoplanar yang memalih Diploma 1, itu di karena saya freelance. Saya juga tergabung dalam komunitas Sistimai Creative Association, Sistimai Creative Association. Di situ lebih ke arah dari penyentuan ini. Saya juga membantu, dan juga design. Saya juga agen dari suatu tuan haji, yaitu Arminarika.com mungkin ada yang pernah tahu gitu. Untuk Diploma 1, untuk bersihnya, kemasukan Ngarika sebenarnya itu juga dari ayah dan keluarga juga. Saya mengikut dalam menitimanya juga. Untuk 1 kali, sebenarnya Ngarika itu seperti M&M, tapi lebih ke arah kita untuk next haji. Seperti itu. Nah, untuk 1 kali kita mengajak orang, itu sebesar harginya 1,5 juta. Nah, Alhamdulillah, kemarin saya sudah mendapatkan 2 orang untuk Rekan Rekan Rekan, untuk Bumro, jadi sekitar 3 juta. Itu setelah Diploma 1 gitu. Kalau untuk Diploma 1-nya, saya bersihnya, jasa serta PMX-nya sekitar 2 juta. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Otomasi Industri siapa? Tidak ada. Tidak ada. Mesin. Mesin, mesin. Nah, ini mesin. Ini... Mentornya ini. Tidak ada siapa. Tidak ada yang muda ini. Jadi sudah kenal ya. Namanya? Sadigo. Ini nama yang nanti, ketolok mesin. Siapa lagi? M&D. M&D. M&D Otomotif. M&D Otomotif. M&D Otomotif. Karena kamu dapat ketatannya 100. Apapun itu? Enggak. Itu makanya tak bagi 70 lelokok. Karena itu harus nangis. Kira-kira itu. Tapi yang... M&D. M&D. Kau ceritain, kau dari mana? Penghasilanku berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adina Herdiawan. Terima kasih. 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 potensi saya bisa, saya memperlihatkan kepada orang lain bahwa potensi saya itu bisa dihargai lebih, nah disitu, dari situ saya bisa banyak tawaran-tawaran projek, dari CCA juga banyak, nah mungkin dari situ, kita bisa, gimana kita bisa menunjukkan potensi kita dalam pencropreneur, dari kualitas kerja kita, mungkin orang lain sudah bisa menghargai lebih kecintaan karena kecil ini aja, pengajarannya lumayan, jadi nanti kalau yang itu gak jadi, kan gak jadi, di-share aja, gimana sama dengan semenitnya, 1,5 juta ya, pokoknya, kamu gak harus menjari guru-guru ya, kalau kamu bisa menjari, gurunya bisa menjari sana, dua kali kamu, itu kamu baru keberadaan bagus ya, terima kasih, terima kasih, jadi ini kita bagi 7 kelompok, apa saja yang kita siapkan, terus kemudian ini, ini satu contoh yang aku, coba angkatan ini, pada 2 bulan, saya kerjasama dengan BNI, terus kemudian saya buat ranking, ini, cash flow-nya dia, jadi bisa dilihat, anak mana aja yang terpikir pada bulan, oh, berapa masalah di sini, jadi mereka, sebagainya ini, sebagainya daripada, pasti mereka yang mau, melembangkan UKR, atau punya bisnis sendiri, cash flow itu penting, dan cash flow itu, harus ada bukti, buktinya adalah di bank, saya punya kandisar dengan BNI, sebagainya, nah, saya bisa tahu ranking mana yang paling besar, dan paling kecil pada bulan pertama, jadi misalkan di sini, sausan, badrum, temennya dia, waktu itu di presiden Indonesia ada 3,7 juta, dan sebagainya, tapi juga ada juga yang paling bawa, 200 ribu juga ada, jadi gak perlu takut, tapi yang penting, anda mengenal perbatasan, jadi kalau yang memperkenalkan itu, harus kanya, uang itu sebenarnya dimana? ya, jelas, mertua, suami, istri, bapak, bagaimana kita sedikitkan semuanya, sehingga, risikonya diberkecil, sehingga bisa menghasilkan satu produk, yang punya nilai 2 lagi, ini ya, data-nya ini, gila-gila gitu, jadi ini salah satu pola yang kita kembangkan, kemudian, tugas akhir, ya, yang nanti, saya minta anda berkompilasi kira-kira itu, omset anda selama 4 bulan itu kayak berapa sih? hasilnya apa aja? produk, kelas yang bertambah, sistem yang berubah, atau uangnya ini, nanti tiap orang bervariasi, ya, jadi kan terkacung pesisinya masing-masing, anda mau senang dimana? pentingnya, kita coba lihat yang, sebentar yang, yang berikutnya, Anda sebagainya sudah kenal Edmodo, ini contohnya, Edmodo yang nanti, di dalam plus nanti akan dibagi Edmodo dan plus-plusnya, dan yang anda lihat, ini contohnya pakai Google Plus, ini kemarin kita di UNS, di UNS kita juga, saya hanya di UNS untuk yang anak S1 pada tahun pertama, kita outbound dulu, untuk kita tambahkan di sini, ya, terus kemudian, ini contoh anak-anak yang mahasiswa ya Edmodo, tapi STP sahih, tapi dia di Malaysia, jadi pembelajarannya, kutunya dan sebagainya, kita ambil, kegiatan kita ambil, saya bisa tahu apa yang terjadi di Indonesia. Kejuruan, dengan Puritulung Bandung, satu tahun, ada kan ujian nasionalnya kelas 11, kan? Nah, kelas-kelas, kemudian setahunnya adalah di industri, itu harus bisa dievaluasi pakai sistem yang kita kembangkan, yang open source, yang pakai Edmodo. Dia bisa di pabrik manapun juga, di industri manapun juga, foto upload, foto upload anda dengan monitor dari sekolah anda. Ini lebih mudah, ini yang saya lakukan untuk anak-anak desa itu, sebagian di Langkawi, sebagian di Kuala Lumpur, sebagian lagi di Dubai, sebagian lagi di Jakarta. Kita pakai yang ini, ini bentuk akwarna poranya, kalau ini karya-karya anak, ini masih, eh anak vision, ini kalau yang lainnya adalah gedung di mana anak-anak magar. Itu, kita jaman dulu itu kalau dengan sepeda, kan? Guru ini, ya? Jadi, di dalam ini, di dalam kelas ini adalah, saya selalu berhancar, berpikir kalau top box, yang menurut anda tidak bisa itu. Ini bisa dan publikan, harus mencoba. Ini ya. Terus, yang setapa yang di sini, ini clear. Betapa seorang kecil, alat, tiga sekali untuk mengembangkan batu barang. Batu barang kita ekspornya 500 juta per tahun, karena saya orang tambang. Yang punya, perusahaan internasional. Perusahaan internasional, penonton. Saya ingin, jadi pengusaha-pengusaha tambang, jadi pengusaha tambang, fine, lakukan. Kalau dengan itu, jadi pengusaha tambang, anda bisa bikin coba dua atau tiga, bisa bagi orang, guru sepatu, misalkan. Ini salah satu mengikiran. Nah, saya cuma bikin yang di belah kanan, yang kenara putih itu ke kanan. Jadi, tidak usaha. Karena dalam kasus ini, karena kaitan dengan teknologi, makanya nama teknologi itu. Dan fungsinya di-patient. Tidak ada, nanti harus di rumah patient. Dan... Ini akan buat nanti ada hari Sabtu yang akan datang. Nanti dijelaskan oleh Pak Timit, apa saja sarapnya dan sebagainya. Saya ingin, anda yang sudah masuk ke sini, lupakan semua buku. Saya lupa semua bagian digibu. Pelan-pelan bagian. Anda harus berubah. Dan itu harus anda buktikan selama 4 bulan itu di sekolah. Ada salah satu tugas yang nanti kita lihat. Ada setiap kelas sendiri. Adalah tahu usinya berapa. Kemudian implementasikan ini. Pertama kali Bapak Ulu. Tapi lama-lama anda akan senang. Pertama kali anda bingung. Tapi lama-lama singganti dengan kawan-kawan akan senang. Pulangan kamu bersama antar sekolah. Cirebon, Gramayu, Cimay, Cianis. Bisa nggak? Bisa. Karena anda dalam satu kelas. Kemudian menerima keulangan. Bisa kan? Ininya. Terus... Ini tadi bocorannya ini. Yang kita main diskusi dengan TV. Jadi yang tadi saya bilang. D1, 14 KS, teori TV, sebenarnya cuma 6. Lulus saja tadi ini. Kita lagi masuk ke D2. Usternya sekian. Teorinya sekian. Teori itu akan diselesaikan hanya dalam 2 bulan. Tapi yang lainnya online, online, online. Modul dan sebagainya. Opsetnya naik. Opsetnya naik. Opsetnya naik. Opsetnya naik. Ini ya. Kalau ada sekolah di sini kan. Lulus. Sekian SKIS. 50 atau 50 SKIS. Kalau sekolah tertas kan. Kalau ada masuk TV. Tertas. Dan tuang. Tapi aku ingin memberi kemana anda. Berapa pun juga anda hasilkan dalam waktu 4 bulan ini. Hasil karya anda, keringat anda. Itu yang aku ingin. Ini ya. Ini yang kita siapkan bersama ITB. ITB gak pernah bikin. ITB hanya D1 dan D4. D4 ini produknya ini. Penapur. Lain. Ini produk D4 ini. Ini produk D4 ini masih ITB. Sama ini. Pak Timin. Ini. Ini rupanya Juru Pak. Akawakuntur. Akawakuntur ya. Dia. Dari J3. Waktunya. Tadi J3 dianggul tapi. Malah. Tapi pengennya. Belajid saja. Dan memang yang kebetulan. Karena saya. Karena saya produk saja. Saya kampang mencari anak-anak dari ITB. Untuk bertabung-ter 40 bawa. Yang mereka yang sudah punya pengalaman. Lai berdatangan. Atau jadi penghasilan sesuatu dari yumunya. ini salah satu yang kita kembangkan nah ini ini yang jadi ini ada kode-kode kelas yang modul ada yang punya kode kelas yang yang semua yang 187 itu hukumnya wajib masuk di kelas ini INGN 2.0 itu hukumnya wajib lagi dijelaskan lagi oleh anak-anak kawan-kawan disini ini kelas yang BN modul dan nanti tanya gunanya sekolah adalah dan berubah menjadi pinter kemudian yang teknologi kelas A ini kodenya adalah itu kemudian yang teknologi yang B kita kodenya adalah itu kodenya adalah itu jadi nanti hari ini Anda harus masuk kelas itu kelas B2 dan lakukan tugas karena masuk tugasnya itu harus kelas B2 dan sebagainya karena berikutnya lagi Anda akan berhubungan dengan kita itu melalui online keusahaan hari ini Anda mengerti dan masuk dalam kelas B2 jadi Anda boleh lihat sejarah Mayu bisa kerja tugas kemudian yang Siamis kerja tugas dan sebagainya dan kita akan masuk tapi komunikasi selalu yang di kelas yang paling besar kelas B2 dan saya akan selalu kasih informasi dari kelas besar yang itu G, M, G, N-2, Maksud M, U bukan 0 ya dan ini ada nama-namanya Iman tadi yang kelas B kelas D, kelas E, kelas F Tidak Tapi nanti dibantu Pak Simin, Pak Pur dan sebagainya Saya dan Pak Simin Pak Simin akan masuk disitu Terhadap kesulitan yang lain Anda perhatikan yang Tak ada anak-anak muda Lebih muda dari Anda Kita disini berisinya sharing Kemudian kita ingin Berubah Mindset dan sebagainya Ini yang ingin saya ajak Anda Sampai disini Ada pertanyaan Nah ini ya Ini adalah program Mindset 2 kan Mulai Maret, Juni Kira-kira kita hanya bermain Di Maret, April, Mei, Juni 4 bulan buang Akhir Juni, awal Juli Kita kumpul sehari atau dua hari disini Untuk UAS tapi yang misalnya Kompilasi semua Termasuk sampai presentasi dan sebagainya Tersidiri dari 10 penugasan Penugasannya online Jadi Anda bisa kerjakan dimanapun Tapi penugasan itu Kadang-kadang Anda harus melakukan tindakan di kelas Anda mengumpulkan kelas Anda melakukan sesuatu pemasaran Anda melakukan sesuatu ini, ini, ini dan sebagainya Tadi saya memiliki kesempatan Anda Boleh bisa melakukan dua tugas Karena ada satu tugas yang Menurut saya Agak beda Tugas ke-9 Anda Saya minta Dalam satu kelompok Lima orang Lima Pergi Paling jelek Ke provinsi yang terdekat Untuk melihat suatu perbandingan Dalam suatu pendidikan Dan apa yang Anda tidak dapat Paling bagus Kalau Anda pergi ke Singapura Enggak betul 500 dolar, mas Tapi kalau Anda cedek Pesannya dari jauh Dan 100 dolar atau 50 dolar yang Anda ke Jakarta Evalu Mita Tentang ke Jawa Tengah Harus Minimal Dari keringat Anda Selama Dari Jadi ada Satu hal yang bisa Melajarkan uang Kemana wanya Anda pakai Untuk melihat Melambah ilmu lagi Di provinsi lain Atau negara lain Dalam maksimal Tiga hari Itu tugasnya Jadi Dikas informasi Awal Apa saja yang penting Kemudian juga ada tugas lagi Yang Anda Bikin kelas Tapi Anda lihat ruangnya Di suara masing-masing Hal yang Anda ajarkan Kemudian Anda lakukan Timeline-nya Tugas ini Tugas ini Tugas ini Tugas ini Jadi Anda lihat Responnya anak-anak Dan Pengumuman yang akan datang Bagaimana Jadi ini In-in yang perlu Bicara informasikan Tapi hari ini Nanti ada kan Diberi tugas satu Yang harus masuk Pengalaman tadi Yang nanti favor Lo akan cerita Bukan lagi Di setelah Di favor untuk semuanya Yang kita lakukan juga Untuk Kemarin Kita Ada sekitar 310 mahasiswa Semuanya 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 Yang Jakarta Tidak mengambil Satu mata pelajaran ini Ya sudah Apa yang harus Dilakuin Kita bagi Bapak kelas Bisa Karena Disana kan Suruh guru Calon-calon Guru SD Itu Guru-guru BGSD Nah Outbound Hukumnya Masjid Untuk berubah Mindset Perilaku Kurangi Malu Malas Belajar Berpikir Dan Ini Teknisnya Nanti Di Bahasa Mabak Ini Apa saja Yang Disiapkan Dari Satu Berapa Biayanya Sama saja Tidak ada Praktikum Tapi disini Praktikum Psikologi Praktikum Pansil Anda Yang Untuk Anda Selama Satu Hari Dari Jam 7 Sampai Jam 5 Sore Biasanya Kita Dua Hari Tiga Hari Tapi Saya Coba Yang Ini Satu Hari Dari Pagi Sampai Sori Memang Rumahnya Jauh Ya Minap Dulu Atau Bagaimana Kandisinya Ada Beberapa Hal Yang Agak Berbeda Pertemuan Kita Lihat Pertemuan Hari Ini Kedua Pertemuan Ketiga Nanti UAS Kita Tentukan Presentasi Apapun Dua Pertemuan UTS UAS Pertemuan Yang Lainnya Di Kebangkan Anda Boleh Dari 10 Itu Dua Enggak Dua Enggak Masuk Dua 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 Enggak Dua 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 Masuk Terus Kalau Anda Punya Tugas 9 Anda Sudah Lakukan Dan Anda Punya Dari Reposisi Bahwa Anda Diverjarankan Pertanyaan saya Berikutnya Siapa yang Enggak Punya Passport Yang Enggak Punya Mulai Mikirlah Sekarang Kok Punya Passport Sehingga Menjarnya Mikirlah Nih Ke Kampur Atau Marijia Seperti Masih Masih Yang Menjihat Di Tanah Enggak Usah Nginap Bahkan Pagi Jalan Atau Dua Hari Semurah Mungkin Kalau Anak Di Satu Ini Sarasi Tugas Dia Harus Mengumpulkan Duit 10.000 Empat Anak Dia Harus Jalan Sejauh Mungkin Ini Terbandingnya Di Daerah Mana Yang Di 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 Perjalanan Ini Adalah Penting Karena Kita Ini Di Diberjalankan Dua Hal Sekolah Kuliah Ini Adalah Perjalan Intelektual Tapi Ada Dua Perjalanan Lain Perjalanan Kulturnya Jadi Kalau Ada Dimanapun Juga Karena Kuliah Itu Ada Dua Yang Seberapa Kaya Kita Seberapa Mungkin Kita Jalan Bukan Tiap Hari Tiap Sampai Satu Minggu Di Dramayu Di Tapi Yang Terkait Dengan Pengamatan Kuliah Yang Berbeda Dengan Dramayu Yang Berbeda Dengan Dini Apa Yang Yang Berbaiki Sekolah Saya Dan Seperti Nah Itu Bagian Daripada Tugas Kedilan You Tinggal Pilih Jakarta Semarang Jogja Atau Singapura Cari 5 Orang Minimal Cari Informasi Yang Terkini Pesan Yang Tersurat Air Asia Dari Sini Itu Cuma 100 Dolar 60 Dolar Pulang Pergi Nah Begini Pasport Boleh Bikin Tulusan TGC Barunya Kalau Bikin Pasport Semuanya Karena Kita Sudah Usainya Global Karena Kita Bikin Orang Anak Anak Yang Jadi Perkerjaan Global Bidia Sini Bagaimana Mencerita Singapura Jangan Tahu Sesuai Ini Yang Tidak Mungkin Jadi Mungkin Dan Bidia Dibuat Carinya Bagaimana Dibuat Bukan Tunggu Dibuat Tapi Dari Dibuat Dibuat Berkelompok Dan Dibuat 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 Kelompok Ayo Tidak Jalan Jadi Tim Bok Yang Belajar Belajar Sebagai Tim Mungkin Ini Yang Bisa Tambah Nah Jadi Jadi Satu Contoh Tugas Satu Tugas Satu Yang Bawah Ada Melakukan Satu Cerita Ini Contoh Yang Selan Assalamualaikum Warahmat Perkenalkan Saya Buk 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 Bandung Dan Sekarang Saya Di Buk Dijadung Di Sini Saya Sebagai PPS Yang Oleh Pendari Program Yang Oleh Divalu Sini Rupa Disa Db Untuk Program D1 Nah ini masalah yang tadi di perkenalan tadi Nah, kaitannya di sana Kita pertama juga mulai menerapkan mata kuliah technopreneur Dan hasilnya memang luar biasa Anak-anak awalnya memang paradigma tentang kuliah Paling tidak kuliah saja nanti jadi pegawai Tapi setelah kuliah technopreneur Paling tidak ada wawasan mereka berdua usaha Jadi ada yang saya temukan adalah mereka tetap menjadi pegawai Tapi di luarnya punya usaha Andai kata mungkin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini Maksudnya itu guru Tapi gurunya kalau bisa guru yang luar biasa Artinya punya usaha di luarnya yang bagus Nah itu yang diharapkan Dan saya baru-baru ini menjadi tim pengajar penelopreneur juga Terima kasih UNJ, Universitas Muhammadiyah, Jakarta Jadi saya akan menunjukkan Apa? Apa? Ini kan? Atau boleh internetnya ya? Punya saya? Tadi internetnya? Ayo ada sinyal? Saya akan memberikan simulasi bagaimana sih Ini cara mengirimkan tugas selama ke depan Kemudian hari ini ada tugas Sudah ada tugas hari ini Bapak Ibu sekalian Bahwa ini ya Laptop sama akses internet Sama ya? Oke Jadi hari ini sudah ada tugas nanti Yang akan dijelaskan oleh mentor-mentor ketujuh Tersebut diolah nanti Dan ini adalah simulasinya seperti apa yang sudah terjadi di UNJ Jadi di UNJ ini adalah Mereka Bapak Ibu sekalian Nah ini saya akan Nanti mau istimak Jadi seperti apa sih Nanti memberian tugasnya Technoprener selama beberapa pertemuan di depan Dan ini tugasnya online Jadi ada tugas online Untuk memudahkannya Nanti mentor-mentor akan Menghubungi Ini akan dibagi kelompok Jadi kalau ada tugas Nanti bisa diperitahunkan Bahwa sekarang Ada tugas satu yang harus dikerjakan Mungkin tugas dua Sampai nanti tugas yang terakhir Ini di Admodo Sudah punya semua ya Akun Admodo disini Oke Sudah bagus berarti Kita tinggal Nah ini saya contoh ada beberapa Kalau saya Lumayan banyak Nah ini saya beri satu contoh Jadi saya yang memprener UMJ Ini yang dari Uniflas Muhammadiyah Jakarta Nah ini adalah contoh Ketika ada tugas Ini saya memberikan tugasnya Assignment Kemudian Kemarin saya memberikan tugas Deadline-nya Do-nya Ini adalah 18 Maret Jadi saya beri waktu Satu hari untuk mengerjakan Kalau lewat dari Tanggal 18 Jam 12 malam Ini tidak bisa maksud Artinya adalah Tugasnya nol Pertemuan tugas itu Anda dianggap tidak hadir Dan Tadi Kesepakatan Pak Gato Kalau dua tugas tidak ada Tidak lulus Jadi nanti Proaktif Sama teman-temannya Ketua kelas Mengkoordinasi Ini Saya akan melihat Saya bisa melihat Kalau jam sekian Saya baik-baik Sampai lagi Di sini Nah Ini saya mengantu Kelas D Di sini ada 31 Berarti kalau Saya sudah tahu Siapa yang mengerjakan Dan tidak Di sini Ini ada 31 mahasiswa Dan ini adalah Saya memberikan tugas Di sini Saya beri nilai 90 Semua Artinya kalau sudah masuk Nah tugasnya tadi Jadi Dia Untuk tugas pertama ini Sama Saya pikir Intinya adalah Kita menceritakan Pengalaman pertama Mendapatkan rupiah Seperti itu Jadi mulai dari SD Ataupun Sejak hari ini Kapan sih Mendapatkan rupiah pertama Coba diingat-ingat Itu kapan Dan itu hasil Bekerja Atau Jasa Atau apa Artinya bukan dikasih orang tua Dikasih duit Itu bukan ya Artinya Dia melakukan sesuatu Dan itu mendapat Ibal Nah ini Ada 31 mahasiswa Saya lihat Contohnya Kalau ini Yang paling atas Adalah Puspita Aditya Disini Karena Diminta untuk Mengumpulkan dokumen Jadi dia Mengerjakannya di Word Satu halaman saja Sama dari ini Juga sama Menudukan di Word Nanti disimpan Di komputer Anda Kemudian nanti diminta Untuk Submit Atau turn in Disini Sebagai teacher Kan Mungkin Bapak Ibu Sekalian Untuk posisi disini Sebagai student ya Jadi kalau teacher itu Posisinya seperti ini Nanti saya akan Melihat Melihatnya seperti ini Mengkoreksinya Saya klik disini Saya akan baca dulu Tugasnya Ini jujur sekali Jadi dia cerita Tentang ini Kita tunggu loading Nanti disini Kita akan baca Seperti apa sih Yang diceritakan mereka Kemudian Setelah saya Membacanya Saya akan memberikan tanggapan Nah tanggapan ini Nanti yang akan memberikan tanggapan Adalah mentor-mentor segalian Jadi sifatnya disini Kita adalah sharing Jadi bukan berarti Kita yang hebat Bukan Mungkin Di antara Bapak Bapak Atau Ibu sekalian Itu sudah punya usaha Tapi Kita cuma Istilahnya Kita sharing Dan mengasah kembali Seperti itu Coba kita lihat Disini Masih loading Lumayan lama Oke Gak apa-apa Sambil kita Jadi Seperti ini Kalau sudah Saya tanggapi Berarti sudah masuk Saya kasih nilai Itu yang terjadi Seperti itu Sama nanti dengan Teman-teman Mentor yang Di TIDC Setelah Submit Itu Langsung dinilai Oke Dari sini Ada pertanyaan Gak kira-kira Seperti apa Saya cukup jelas ya Nanti akan Dijelaskan kembali Oleh mentor-mentor Yang ada Jadi ini Salah satu Pola yang kita akan Kembangkan Anda bisa langsung Semperlunya Yang ada hasilnya Jadi ilmu-ilmu yang Tidak akan Sebenarnya Seberapa jauh Ilmu yang Anda terima Sampai saat ini Bermanfaat Dan dipakai Dan ada kaitannya Dengan pekerjaannya Siswa Kalau itu ada yang Ini tidak ada Manfaatnya Tidak ada ini Menurut industri Buangan saja Berubah dengan ilmu-ilmu Yang dari industri Yang bisa dilakukan Satu lagi Cara trik Untuk mendapatkan Yang-yang-yang-yang Yang terbaru Di industri Anak-anak magang itu Itu adalah Aset Anda Kasih tugas dia Mereka pasti punya HP yang ada Fotonya Ada filmnya Foto film Kemudian dia buat Laporan Dan buat email Anda kompilasi Tahu-tahu Dalam 100 semester Anak 10 yang magang Di industri Bermariasi Anda tahu Teknologi yang terbaru Yang dipakai Oleh industri Tersebut Itu salah satu Triknya Tapi kalau Anda males Ya sudah Hukumu yang dari Universitas itu Kamu ajari terus Lama-lama Lama-lama Ditinggalin siswanya Nah inilah Makanya Kita harus Cepit Saya bilang harus cepit Cepit itu kan Tidak harus capek Hanya mikir sebentar Yang pikir Tiba-tiba Sampai sejam Ini triknya gimana ya Ini Ini Siapa yang muter Ini Itu Anak satu kelas Magang di beberapa Industri Gak usah nunggu Sampai laporannya Setiga bulan Sebulan Setiap minggu Dia harus Lapor ke Anda Tapi disini Juga ada Asisten Anda Yang itu Tangkepkan Kumpulin semuanya Di kompilasi Tidak 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 Jadi buku Sudah Itu salah satu Cara Dan ada filmnya Ada filmnya Ada ini Jadi Tahun berikutnya Lagi Anda bisa Ngajarkan Film-filmnya Yang terbaru Dari Bukumu Yang terbaru Itu salah satu Cara kita Bikin Buku Tidak Kita punya magazine Itu Nanti Anda dapat informasi Tentang MOUC Tentang apa Jadi Anda email aja Pakai HPmu Katot At Simolek Dot Oorg Nanti Tidak Forward 20 halaman Majalah Digital Yang sudah Kita Kembangkan Kita Sekarang lagi Ngembangkan Majalah Digital Artinya Apa Kalau kantor Buatnya Bisa Anda kan Bisa Ngembangin Kalau dulu Ada Manding Namanya Sekarang Mandingnya Itu Anak-anak Yang bikin Dikirimnya Ke anak-anak Ke guru Ke orang tua Pakai email Tentunya PDF Atau pakai Isu Atau apapun Juga Dan Itu Mendorong Anak-anak Itu penulis Membuat karya Termasuk Yang di Baru Kan Prakarya Ada Prakarya Prakarya Itu Salah Satunya Itu Bikin Kompilasi Ilmu Yang Dari Mana-mana Yang Bisa Dipasarkan Bisa Bikin Orang Pinter Dan Bisa Dijual Dan Bisa Ditaruh Gimana pun Juga Saya Kira Ini Yang Saya Sampaikan Terus Kita Sepakat Istirahat Atau Kalau Ada Tidak Tidak Ada Istirahat Sengah Langsung Dibagi Kelasnya Dimananya Sampaikan Jadi Ada Pertanyaan Jadi Ada Tiga Hal Tanya Usul Protes Boleh Masih Bingung Apapun Dukungnya Masih Bingung Di awal Tapi Nanti Satu Hari Ini Minimal Ngeti 10% Yang Penting Anda Harus Punya Akaun Di Kelasmu Jadi Dua Di Klas Utama Yang 189 Semuanya Masuk Termasih Masih-masih Kelas A Kelas B Kelas D Jadi Anda Hari Ini Harus Buat Hidu Jadi Di Kelas A Anda Pegas Buat Aja Yang Diminta Tadi Pak Purn Yang Kita Minta Itu Ketika Kalau Komiternya Gak Ada Pinjam Temannya Kalau Gak Ada Pinjam Tanya Ini Jangan Pulang Tunggah Satu Masuk Terus Sebentar Kalau Mau Cepat Itu Tinggal Apa Masuk Kita Minta Nama Anda Sekolah Anda Dan Sebab Karena Kita Pengen Tahu Ada Jaman Jaman 150 Karena D3 KD4 Yang Dimasuk Dalam Program Jual Program Kita Dengan Db Yang Dibiayai Sebagian Kita Sebagian Nanti Ini Jadi Program Jual Kita Kemudian Nah Ini Yang Saya Pengen Kenapa Karena Saya Pengen Kabupaten-kabupaten Yang Anda Sekarang Kuliah Di Jini Itu Juga Bisa Melakukan Box Sehari Untuk Semua Guru MGMP Atau Anda Sebagai Panikian Di Dalam Mendistribusikan Ilmu-ilmu Yang Anda Perlui Di Jika Orang Ciamis Orang Dramayu Orang Cirebon Orang Cimai Guru-guru Yang Dapat Sekolah Sekarang Ini Mendapatkan Bagaimana Membuat Digibuk Bagaimana Membuat Kelas Virtual Bagaimana Ikut Ulangan Antar Negara Sekarang Sekarang Kita Lagi Jembang Kuliah Antar Negara Indonesia Dengan Thailand Dengan Kamboja Boleh Tempatnya Ciamis Boleh Tempatnya Di Tanggeng Di Atau Di Daun Masa Ada internet Dia Komunikasi Dengan Thailand Komunikasi Dengan Kamboja Dia Bisa Produksi Apapun Juga Dari Tanggeng Tunggal Tunggal Tapi Produksinya Internasional Melalui IP Baginya Jadi Jadi Ini Tadi Yang Saya Tunjukkan Dari Tugas Mahasiswa Jadi Mahasiswanya Ini Adalah Puspita Aditya Ada 31 Mahasiswa Ini Yang Yang Pertama Dan Ini Adalah Dia Mengerjakan Di Sebelum Saya Nilai Saya Baca Dulu Biasanya Membaca Itu Contohnya Dia Perkenalkan Dulu Namanya Kemudian Dia Di Kampus Mana Dia Menceritakan Tentang Pengalaman Dia Mendapatkan Rupiah Pertama Dan Dia Itu Selama Ini Ya Boleh Dibilang Ini Meminta Uang Orang Tua Rata-rata Disana Memang Masih Muda Dan Baru Semester Lima Dia Merasakan Bahwa Dia Itu Jualan Sesuatu Dan Hasilnya Dia Ceritakan Disini Dia Ceritakan Ya Seperti Ini Selama Sebanyak Satu Lebar Dan Itu Nanti Tugas Itu Yang Akan Dikumpulkan Untuk Hari Ini Jadi Silahkan Nanti Mengarang Indah Tentang Kisah Anda Kisah Anda Yang Mungkin Kita Tidak Tau Kapan Mendapatkan Rupiah Pertama Mungkin SJ Jualan Mainan Bikin Sederi Jual Tidak Tau Ya Kayak Gitu Dan Itu Nanti Yang Kita 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 Oke Kemudian Cara Cara Mengirimkan Tugas Sudah Tau Semua Ya Cara Mengirimkan Udah Bisa Bagus Sekali Nanti Memudahkan Jadi Tugas Hari Itu Kemudian Tugas Yang Kedua Senin Nanti Ada Lagi Tugas Perkenalan Dan Nganjar Dimana Kemudian Hurinnya Berapa Kayak Gitu Oke Terima kasih Sampai disini Berarti Tempatnya Disini Jadi Nanti Disekat Disini Yang TIA Yang Tengah B Yang Sana C Yang TID Masuk Di Lantai Satu Ruang 9 Kemudian Yang Akutansi Di Lantai Satu Ruang 8 Yang Otomotif Sama MID Digabung Di Lantai Satu Ruang 2 Jadi Terima kasih Atas Atas Rakyatnya Silahkan Diterima Kita Kembali Ketelah Masing-Masing Di Rakyatnya Di Terima kasih. 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 Terima kasih.